Kelompok Tani Sarinah Dewa Ganku Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia turta Bupati Bandung melakonan kegiatan panen raya pakai organik pasawahan Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung Rianti Eta Dirjen Medar Pangawaruh ke para petani timimiti sistem pola tanam tepika bedana hasil panen antara panen biasa jengpare organik Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia Suwandi turta Bupati Bandung Barat Dadang M. Naser diwaganku kelompok Tani Sarinah melakonan kegiatan panen raya pare organik di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung Rianti melakonan panen raya pare organik para petani nampak penguruh mengenaan sistem pola tanam atau padika prak-perakan nyawa pare organik anuhade turbenar timimiti padika ngolah sawah tepika ngegemuk make gemuk organik, mangrupa limbah kokotor ingon-ingon Suwandi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia ngecesgen eta pare organik teh di erongbisa lewi nguntungken para patani disegiringen harga jengkualitas na'anulewi hade melak pare organik oge lewi produktif batang galib na'pelak pare biasa di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai ini ada 104 hektare padi organik baik padi organik merah, padi organik putih tentunya harganya jauh lebih tinggi kalau beras saja sekitar 20-22 ribu ini dan produktivitas tadi saya tanya petugas itu 7 ton per hektare artinya ini kondisi bagus dan ini untuk direplikasi di tempat lain pola-pola begini sangat ramah lingkungan, berkelanjutan dan manfaatnya menguntungkan padika prak-prakan nyawa sarupak itu teh di piharap bisa dituturkan Kupatan Sejenadisa Kuliah Indonesia pangnak itu disegiringen lewi produktif turta hasil namu cekil padika prak-prakan nyawa pare organik teh ramah lingkungan lantaran seetik oge temake bahan kimia Rezi Tiaprasaja, Bandung TV